Al-Fatihah 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 sesungguhnya aku tinggal di dunia hakikatnya adalah seperti seorang pengendara mengendarai satu kendaraan untuk sebuah perjalanan bagaimana sifat seorang pengendara yang mengendarai kendaraannya di dalam satu perjalanan yakni orang yang sedang mengendarai kendaraannya menuju satu perjalanan, menuju satu tujuan dan sedang di dalam perjalanan bisa saja dia berteduh di bawah sebuah pohon tetapi kemudian pohon di mana ia berteduh di bawahnya dia berisirahat sebentar dan lalu dia meninggalkannya jadi pengendara dari sebuah kendaraan yang ditumpangi dan berhenti di satu tempat katakanlah kalau kita melakukan perjalanan maka kita akan mencari rest area tempat-tempat di mana kita bisa berisirahat kita mungkin masing-masing adalah orang yang pernah melakukan perjalanan yang cukup jauh coba kita kenang-kenang kembali kita ingat-ingat kembali bagaimana ketika kita melakukan perjalanan yang jauh lalu kita singgah di rest area apa yang kita lakukan di sana tentu kalau kita ingin mandi di rest area itu maka kita mandi sekadarnya saja apa ada orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian dia mandi di satu tempat persinggahan dia ingin mandi sebagaimana mandinya dia di rumah mencari tempat yang sangat ideal misalnya dia menginginkan kamar mandi yang sangat bersih dengan air hangat yang tersedia sabunnya yang mahal dan seterusnya ini tentu jarang sekali kita dapati dan kalau seandainya seseorang yang sedang dalam perjalanan itu harus makan maka ia pun hanya makan dengan apa yang tersedia dan yang dijual di rest area tersebut tidak lazim orang yang sedang dalam perjalanan dia mencari makanan dan memastikan makanan yang akan dia makan adalah makanan yang menjadi makanan favoritnya sehari-hari begitu juga kalau dia harus tidur kita dapati orang-orang yang harus berhenti karena letih dalam perjalanan dia ditidur di mana saja dia bisa tidur ada yang dia tidur di dalam kendaraannya ada yang dia tidur memakai fasilitas musola bahkan ada orang yang menggelar tikarnya di tempat alam bebas yang penting dia bisa tidur maka jika seseorang tidak bisa memahami hal ini dengan baik maka dia bukanlah dikatakan orang yang memiliki akal yang cerdas orang-orang yang tidak bisa memahami bahwa hidupnya sebentar dan sehakikatnya ada-ada seorang musafir maka dia adalah orang yang tidak dikatakan sebagai orang yang memiliki akal yang cerdas kemudian atolibat wal umahat semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau ini dikaitkan dengan kepastian kepastian bahwa seseorang pasti akan meninggalkan dunia karena akan datang padanya kematian maka ini adalah fakta yang semua orang pasti akan tahu akan mempercayainya namun jika kita mau pastikan apakah setiap orang benar cara menyikapinya maka yang terjadi adalah bahwa kita lihat kebanyakan manusia adalah orang-orang yang lengah dan lalai kebanyakan kalau manusia hidup di dunia itu umumnya mereka selalu mencari bekal dunia sebanyak-banyaknya ingin mengumpulkannya menumpuk-numpuknya lalu menikmatinya bahkan ingin memamerkannya bahkan lagi ingin membangga-bagakannya yang membuat dia seolah-olah tidak akan pernah berpisah dengan dunia ini adalah fakta yang terjadi umahat fakta yang terjadi dimanapun kebanyakan orang-orang kalau sudah berbicara tentang kesuksesan-kesuksesan maka tema yang dibicarakan pasti adalah kesuksesan dalam meraih bekal-bekal dunia kita katakan apakah orang yang membicarakan tentang perkara-perkara dunia atau dia termasuk orang yang mendapatkan hiasan-hiasan dunia ini termasuk yang tercelah jawabnya tentu tidak namun yang harus diperhatikan adalah apa yang dia dapatkan terkait dengan perkara-perkara dunia bukanlah tidaklah bukan dijadikan sebagai tujuannya karena dunia itu hanya kalau di dunia seperti yang kita katakan tadi kita ibaratnya sebagai seorang musafir sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengibaratkan dirinya dengan dunia sebagai seorang musafir dan dunia adalah res areanya dunia adalah res areanya yang pasti cepat kita tinggalkan saya nyaris tidak pernah ketemu ada orang sedang istirahat di res area dia menginap di res area itu bermalam-malam lalu dia melupakan tujuan dari perjalanannya tidak pernah kita temukan orang kalau berhenti di res area maka dia akan berhenti sekedarnya saja sekedar dia membutuhkan untuk istirahat sekedar dia membutuhkan untuk makan atau mandi di sana tapi akan segera dia tinggalkan itulah hakikatnya dunia dalam kehidupan kita ini Al-Tolibat wal-umahat semoga rahmati Allah s.w.t inilah kehidupan-kehidupan yang selalu kita lihat bahwa kebanyakan manusia lupa bahwa mereka adalah musafir dan lupa kalau dunia itu adalah res area saja namun walaupun demikian Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas di antara hamba-hamba yang lengah dan lalai Allah masih memiliki hamba-hamba yang cerdas bagaimana yang disebut hamba-hamba yang cerdas hamba-hamba yang cerdas adalah mereka yang meninggalkan dunia karena takut terhadap fitnahnya meninggalkan seperti pengendara yang meninggalkan pohon tempat ia berteduh atau seperti pengendara yang meninggalkan res area tempat ia isirahat tadi apakah ia tidak gunakan pohon tadi untuk berteduh atau dia tidak gunakan res area untuk tempat dia isirahat dia gunakan seorang pengendara tadi dia berteduh di bawah pohon atau dia berisirahat di res area tetapi pohon atau res area yang dia gunakan itu disana dia tidak membangun sesuatu obsesi dimana dia akan tinggal disana untuk waktu yang lama jadi hamba Allah yang cerdas adalah mereka yang manakala melihat dunia ternyata dia bukan tempat tinggal yang sesungguhnya tetapi hanya tempat tinggal yang sementara maka mereka pun menjadikan dunia sebagai lautan dan amal-amal soleh meneraka menjadi bahteranya jadi orang yang cerdas diantaranya adalah orang yang dia paham oh dunia ternyata hanyalah persinggahan lalu dia jadikan dunia itu sebagai lautan dimana dia berada di atasnya tetapi amal-amal solehnya itulah yang menjadi bahteranya kenapa karena dunia jika dia dibandingkan dengan akhirat seperti layaknya timur dengan barat inilah perkataan dari salah seorang sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib di mana ketika beliau mengatakan dunia dunia dengan akhirat itu layaknya timur dengan barat sejauh mana kamu mendekat kepada salah satu dari keduanya maka kamu akan menjauh dari yang lainnya artinya orang yang sangat fokus terhadap urusan-urusan dunianya dan bekal-bekal yang ada di dalamnya itu secara motam otomatis dia akan menjauh dari urusan akhirat dan menjauhi bekal-bekal akhirat sebaliknya orang yang fokusnya pikirannya adalah untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya maka otomatis dia tidak akan terlalu dipusingkan dengan perkara-perkara dunianya ada orang yang mengatakan bagaimana kalau misalnya kita hanya ngurusin akhirat sementara kita hidup di dunia dan membutuhkan segalanya kita katakan bahwa memikirkan akhirat dan fokus di dalamnya bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali karena memang Allah perintahkan akan hal itu mengatakan dan carilah karunia Allah itu karunia akhirat kehidupanmu akhirat dan jangan kau lupakan nasibmu kehidupanmu di dunia ini menunjukkan bahwa porsi dalam pikiran dan fokus kita tentunya lebih kepada akhirat sementara dunia akan mendatangi orang-orang yang fokusnya pada akhirat jadi jika seseorang lebih memilih dunia maka dipastikan dia telah memilih sesuatu yang rendah dia telah memilih sesuatu yang inah karena Allah dan Rasulnya merendahkan dunia dan tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu dia ada tapi menipu kita bisa membuat sebuah komparasi bagaimana sesuatu itu ada dalam kehidupan kita tetapi dia adalah tipuan atau Nabi menyebut dunia dengan bahwa Allah memandang dunia itu lebih rendah dari bangkai anak kambing atau Rasulullah Sallallahu Assalam mengibarkan dunia hanyalah setetes air dibandingkan dengan lautan kata Nabi Sallallahu Assalam mat dunia fil akhirah tidaklah dunia kalau dibandingkan dengan akhirat itu ila kamithli ma ya ja'alu ahadukum isba'ahu pihadzih yami itu ibarat seseorang diantara kalian yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan falian zurbima yarji falian zurbima tarji itu seperti orang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan maka perhatikanlah air yang tersisa di jarinya rasulullah mengisaratkan dengan jari telunjuk artinya air yang tersisa di dalam yang pada jari telunjuknya itu adalah pengibaratan dari dunia sementara lautan yang ada di hadapannya adalah akhiratnya at-tolibat wal-umahat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa membandingkan dan membayangkan betapa tidak seimbangnya antara dunia dengan akhirat karena dunia dibandingkan dengan akhirat dunianya adalah air yang melekat sisa air yang melekat di jari telunjuk sementara akhirat itu adalah air yang ada di lautan karena dunia masa menikmatinya sangat pendek sangat pendek akmaru umati bayi nasitin wasaba'in kata nabi bahwa umur-umur umatku itu menikmati dunia sekitar 60 sampai 70 tahun saja kalau pun ada di atas itu itu sedikit orangnya jumlahnya sedikit kalau pun kita hitung-hitung usia kita seandainya sampai 70 tentu kita menikmati dunia dan betul-betul merasakan kenikmatan dunia itu dari usia berapa baru kita tahu setelahnya orang akan tinggal di alam barzah yang dia tidak tahu berapa lama dia tinggal di sana kemudian dia tinggal di akhirat untuk kehidupan yang abadi ini tentu sangat tidak seimbang kemudian dunia itu lezatnya sedikit kalaupun dia menikmati dunia dan dia mendapatkannya tentu dia menghadapi kesusahan dan kepayahan terlebih dahulu untuk mendapatkannya baru dia menikmati setelah dia menikmati pun kenikmatan dunia itu sedikit sekali sedangkan akhirat kelezatannya adalah tiada tara dan tiada banding oleh karenanya para atolibat wal umahat kalau ada orang yang sangat tergila-gila dengan kehidupan dunianya kemudian dia meremehkan mengacuhkan mengabaikan dan meninggalkan akhiratnya ini adalah sebentuk kebodohan yang yang bersangatan tertawalah untuk orang-orang yang meremehkan urusan-urusan akhiratnya bahkan kata para ulama mereka mengibaratkan dunia itu seperti air seperti air bagaimana yang dimaksud dengan air itu yang pertama air itu keadaannya dia tidak menetap pada satu tempat karena air itu memiliki siklus kita tahu air yang ada di sungai yang begitu banyak pun bisa mengering karena air bisa menguap dia jatuh lagi menjadi hujan hujan kemudian dia berada di satu tempat jika air diletakkan di satu wadah wadahnya miring airnya tumpah airnya meresap ke dalam tanah naik lagi begitulah air jadi dia tidak tidak bisa dipastikan dalam satu keadaan yang tetap begitulah dunia dalam kehidupan dunia ini kita akan mengalami perkara-perkara yang berubah-rubah malam hari ini mungkin diantara kita adalah termasuk orang yang bahagia sedang bahagia apalagi mendapatkan hidayah dan pertolong Allah subhanahu wa ta'ala menyempatkan diri duduk di dalam satu majelis yang di dalamnya kita mendapatkan nasihat nasihat-nasihat dan faedah-faedah jika kita ingin memetik dari faedah-faedah itu tetapi mungkin di malam berikutnya bisa saja kita menjadi sedih menjadi terluka karena musibah atau hal-hal yang menimpa kita dan itulah hakikatnya dunia ada senyuman dan tangisan kemudian bagaimana lagi karakter air itu karakter air yang kedua adalah air tidak ada orang yang menceburkan diri di dalam air kecuali dia akan basah kecuali dia akan basah begitu pula dengan dunia orang yang menceburkan diri dalam kehidupan dunia dia tidak akan lepas dari fitnah dan penyakit dunia itu sedikit sekali orang-orang yang bisa selamat dari jebakannya kemudian karakter air berikutnya adalah air jika orang menggunakannya sekedar kebutuhannya maka dia akan merasakan manfaatnya dia akan selamat orang menggunakan air sekedar untuk mandi maka dia akan memperoleh kesegaran kesehatan begitu juga air digunakan untuk minum sekedar kebutuhannya untuk minum maka dia akan sehat atau air digunakan untuk menyiram tanaman tanamannya pun akan tumbuh dengan subur atau air digunakan untuk mencuci kendaraan misalnya maka kendaraan menjadi bersih tapi bagaimana kalau orang menggunakan air air yang digunakan itu melampaui dari kadar kebutuhannya maka air bisa menjadi pencana air bisa menenggelamkan dirinya misalnya seseorang yang kalau mandi dia harus menggunakan air laut dia menceburkan diri di dalam di ketengah laut maka ada peluang dia tidak selamat karena potensi ombak yang akan menerpanya atau orang minum dengan kadar minuman yang jauh melebihi dari kebutuhan tubuhnya maka bisa jadi dia celaka karena atolibat wal umahat kalau orang dengan dunianya menikmati sekedar yang dia butuhkan maka dia akan merasakan kenikmatan dari apa yang dia merasakan atau dia cicipi dari dunia itu misalnya kalau seseorang punya rumah karena dia membutuhkan rumah untuk tempat dia berteduh untuk tempat dia beribadah untuk tempat dia beristirahat maka rumah yang dia butuhkan itu menjadi nikmat atau seseorang yang membutuhkan kendaraan karena kendaraan itu dia gunakan untuk apa namanya menunjang 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 aktivitas yang dia lakukan setiap hari maka kendaraan yang dia pakai itu memberikan kenyamanan padanya begitu juga orang yang membutuhkan pakaian sebatas yang ia membutuhkannya maka mengambil dunia dari sekedar yang dia butuhkan ini adalah perkara-perkara yang dibolehkan namun ini berbeda jika seseorang mengambil dunia melebihi dari batas-batas yang dibutuhkan seperti yang kita temui misalnya seseorang yang melampaui dari kadar kebutuhannya terhadap dunia jadi seseorang yang sangat disibukkan dengan urusan dunia dari pagi hingga petangnya dari pagi hingga malamnya dan tidak ada yang dia pikirkan kecuali urusan-urusan dunia itu maka orang ini dipastikan pasti akan binasa inilah yang disebut dengan seseorang yang menikmati dunia melampaui dari kadar batas kebutuhannya dia akan binasa sebagaimana orang yang menceburkan dirinya ke laut hanya sekedar dia untuk mandi oleh karenanya di akhir majelis kita ini kembali kepada tema yang kita sebutkan tadi menjadi seorang hamba yang benar adalah hamba yang dia mempersiapkan diri dengan bekal-bekal hari esok yakni bekal akhirat setelah kita mengetahui bahwa kampung akhirat itu adalah sebagai tempat kembali kita yang sesungguhnya maka yang benar adalah mempersiapkan bekal untuk menempuh perjalanan menuju akhirat perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang oleh karenanya kita sangat membutuhkan bekal-bekal menuju perjalanan itu dengan bekal-bekal yang banyak dengan bekal-bekal pilihan yang kita pilih kalau kita simpulkan bagaimana caranya kita memperoleh bekal-bekal untuk hari esok kita yakni kehidupan akhirat tentunya kita dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan dari mulai ibadah-ibadah yang diwajibkan kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunat namun sejatinya kita bisa menjadikan semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita itu menjadi aktivitas yang bernilai ibadah dengan cara apa dengan cara men-setting niat-niat kita sesungguhnya kata para ulama orang yang tidak pandai men-setting niat-niatnya maka dia akan rugi karena ibadah-ibadah yang dia lakukan pun jika dia tidak bisa setting niatnya maka ibadah-ibadah itu hanya bisa malah bisa menjadi sebuah rutinitas saja rutinitas kosong yang tidak bernilai pahala sebaliknya kalau orang pandai men-setting niatnya rutinitas rutinitas yang dia lakukan pun bisa menjadi bernilai ibadah inilah yang para ulama sebutkan ibadah goyru mahdo ibadah yang tidak langsung dilihat sebagai ibadah karena ibadah goyru mahdo itu adalah dia bisa dua sisi dalam pandangan manusia yang pertama dia bisa jadi bernilai ibadah atau dia tidak ibadah karena dianggap sebuah kebiasaan saja misalnya seperti orang yang tidur seperti orang yang tidur tidur itu kalau orang melihat secara umum tidur adalah kebiasaan untuk memperoleh kesehatan atau untuk mengikuti naluri karakter manusia yang butuh terhadap tidur tetapi tidurnya orang yang beriman tidurnya orang yang mengerti bahwa pentingnya settingan niat itu dia akan men-setting tidurnya sebagai tidur yang bernilai pahala dengan cara apa dengan cara dia meniatkan tidurnya adalah tidur yang dia niatkan untuk sehat dan dia bisa bangun dalam keadaan sehat itu lalu dia melaksanakan ibadah dan melakukan aktivitas lainnya atau seseorang yang dia sedang berolahraga dia meniatkan diri bahwa olahraganya itu untuk kesehatan tubuhnya supaya dia tegak dalam menjalankan ibadah dan mempermudah aktivitas dia yang lain yang tetap juga bisa di dalam bingkai-bingkai ibadah jika seseorang telah bisa men-setting niatnya jangankan untuk ibadah-ibadah yang mahduh ibadah-ibadah yang dipandang orang sebagai ibadah seperti sholat puasa baca quran dan seterusnya apatah lagi dia bisa men-setting hatinya untuk ibadah-ibadah ibadah yang bisa saja orang melihat sebagai sebuah kebiasaan saja maka orang seperti ini adalah orang yang cerdas orang yang benar-benar mempersiapkan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari sebagai bekal-bekal akhiratnya sehingga dia akan mendapati di kemudian hari manakala Allah memanggilnya bahwa ternyata aktivitas kehidupannya itu menjadi sebuah pahala yang memperberat timbangan amalnya sebelum sampai kepada penimbangan amal amal-amal baiknya ini akan menemani dirinya di alam barzah dan ini adalah kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak pernah merenungkannya ini saja ini saja mungkin majelis kita pada malam hari ini saya kembalikan kepada moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jazakallahu ustad penyebaran penyebaran materinya begitu menarik baiklah kita masuk sesi pertanyaan ya ustad ya ya silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa melalui atlet boom atau resen ya memahat baiklah ustad saya menanyakan pertanyaan yang sudah masuk di saya dulu terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ustad bagaimana cara menyikapi ujian hidup yang terus menerus datang dan kita belum mengetahui hikmah dari ujian tersebut jazakallahu khayir ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama tentu kita harus memahami bahwa sesungguhnya kehidupan memang ujian orang hidup di dunia pasti dia akan menghadapi ujian-ujian yang terus menerus tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian siapapun dia sekalipun dia sebagai seorang rasul kita tentu mendapati riwayat tentang bagaimana kehidupan rasulullah sallallahu alaih sallam sebagai seorang sayyidul ambiyah penggulunya para nabi penggulunya para manusia yang dalam kehidupannya selalu ditimpah dengan ujian-ujian yang banyak bahkan kalau kita lihat rasulullah sallallahu alaih sallam di akhir-akhir kehidupannya sajizapun beliau mendapati ujian di akhir kehidupannya kita tahu lima hari sebelum rasulullah sallallahu sallam bapak Allah menimpahkan kepadanya sakit kepala yang bersangatan sampai rasulullah mengikat kepalanya dengan ikatan yang kuat untuk mengurangi rasa sakit dari yang Allah timpahkan kepadanya kita katakan apa sulitnya bagi Allah untuk meniadakan ujian itu bagi kekasihnya rasulullah sallallahu alaih sallam ya tentu ini adalah hikmah dari apa yang kita pelajari bahwa musibah yang datang kepada seseorang itu bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosanya jika ia mendapatinya dengan sabar dan atau meninggikan derajatnya demikianlah Allah ingin melengkapi dan menyempurnakan ketinggian dan kemuliaan rasulullah sallallahu alaih sallam jika musibah itu menimpa kita tentu kita katakan itu level di bawahnya lagi tetapi paling tidak kalau kita mendapati musibah dan kita sabar maka kita akan memperoleh keadaan seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaih sallallahu bisa menggugurkan kesalahan dan dosa dan meninggikan derajat itunya kita harus bersangka baik kepada Allah s.w.t bahwa apapun yang Allah tetapkan itu merupakan yang terbaik oleh karenanya Rasulullah s.w.t memastikan kepada kita dengan sabda beliau terhadap keadaan seorang mu'min dimana Rasulullah s.w.t bersabda ajaban di amril mu'min sungguh menakjubkan keadaan atau perkara-perkara yang menimpa seorang mu'min sesungguhnya tiap-tiap perkara yang menimpa seorang mu'min itu selalu baik dan keadaan seperti ini tidak akan menimpa seorang pun kecuali bagi seorang mu'min jadi kalau ada musibah dan ujian yang menimpa orang selain orang mu'min misalnya menimpa orang kafir ini azab bukan keadaan yang terbaik tapi kalau menimpa kepada seorang mu'min maka ini menjadi baik kata Nabi s.w.t in asobat hu syarok syakarok bahwa khairullah kalau ditimpa seorang mu'min itu dengan keadaan dimana itu ujian yang membahagiakan dia yang menyenangkan dia maka dia pun cepat-cepat bersyukur dan keadaan ia dalam keadaan bersyukur itu bagi seorang mu'min adalah keadaan yang paling baik keadaan yang terbaik dan sekalipun seorang mu'min tertimpa musibah yang berat seberat apapun lalu dia bersabar dengan itu maka keadaan dia bersabar itu adalah keadaan yang terbaik ini hadis yang dikeluarkan oleh imam muslim dari rasulullah s.w.t intinya sebagai penghibur selanjutnya adalah jika orang merasa dia ditimpa dengan kesulitan kesulitan atau ujian ingatlah bahwa ujian yang ditimpakan kepada orang yang masih hidup seberapa beratnya pun itu masih jauh lebih ringan daripada musibah yang ditimpakan kepada orang yang mati kenapa karena orang yang masih hidup ditimpa dengan berbagai ujian sudah kita sampaikan tadi berbagai macam hal yang bisa dia dapatkan kebaikan dan dia masih bisa bertopat dengan itu dia bisa mensyukuri dan dia bisa bersabar tetapi kalau kematian datang kepada seseorang maka ini adalah keadaan yang paling berat dimana orang yang telah mati dia tidak bisa lagi memperbaiki amal-amalnya tidak bisa lagi dia bersemangat untuk mempersiapkan amal-amalnya dan seterusnya maka bersyukurlah kalau kita diuji oleh Allah s.w.t padahal kita masih dalam keadaan hidup seperti ini semoga Allah s.w.t memberikan kemudahan bagi kehidupan kita baik ustad pertanyaan selanjutnya bismillah ustad apakah benar nama kita telah tertulis di surga atau neraka jazakallahu khayyad iya tentu ini benar ini takdir yang sudah Allah tetapkan perkaranya adalah bahwa seseorang sudah Allah takdirkan sudah Allah tuliskan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia penghuni surga atau penghuni neraka tetapi ini adalah perkara-perkara yang gaib yang kita harus tahu adalah bahwa apa yang Allah tetapkan sama sekali tidak menzolimi hambanya sedikitpun tugas kita adalah menjalani kehidupan dengan memastikan bahwa kehidupan kita itu berada di jalan yang Allah ridhoi melakukan perkara-perkara kebaikan yang merupakan yang di dalamnya ada petunjuk untuk melakukannya ada pun seseorang yang dia menisbatkan dirinya dengan takdir yang sudah Allah tetapkan dengan mengatakan bahwa untuk apa berbuat baik atau sudah ditetapkan oleh Allah kalau masuk neraka tetap masuk neraka atau ada orang yang apa namanya merasa biarlah tetap melakukan yang buruk kalau memang sudah Allah tetapkan masuk surga kan masuk surga juga ini adalah pernyataan-pernyataan yang keliru karena takdir Allah tentu mengikuti langkah-langkah dan keinginan yang kita lakukan karena Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya sedikit Allah selanjutnya Ustaz pertanyaannya Bismillah Ustaz bagaimana tips untuk selalu bisa meniatkan setiap aktivitas kami sebagai ibu rumah tangga untuk selalu bernilai ibadah Jazakallah Khair Ustaz Ya Alhamdulillah tentunya dengan mengenang-kenang kembali bahwa ternyata memang aktivitas rutin yang kita lakukan itu memang bisa bernilai ibadah seandainya kita bisa men-setting niat-niat kita kepada arah ibadah seperti contoh-contoh yang dimaksud tadi seorang ibu yang dia meladeni keperluan dan kebutuhan anaknya kemudian seorang istri yang menyiapkan dan melengkapi semua kebutuhan suaminya dia tahu bersis bahwa itu adalah kodrat dia sebagai wanita kemudian kewajiban dia sebagai seorang ibu atau istri dan dia tahu bahwa itu adalah bahagian dari syariat yang diperintahkan kepadanya lalu dia men-setting niatnya ya Allah ini aku lakukan semuanya karena engkau maka ini otomatis yang dia lakukan langsung bernilai ibadah apalagi dia terus bisa memperbaharui ketika niat-niat itu mulai diganggu dengan was-was dan seterusnya dia setting kembali dia setting kembali mudah-mudahan dia akan mendapati dirinya dalam keadaan bahagia walaupun dia letih walaupun dia sibuk dan capek tapi cukuplah menjadi penghibur apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan untuk dirinya berupa pahala-pahala yang akan menemani kehidupannya dalam perjalanan yang panjang insyaallah baik ustad pertanyaan selanjutnya apakah janin yang keguguran itu bisa menjadi safaat dan di usia janin berapa minggukah janin itu bisa menjadi safaat bagi kedua orang tuanya jazakallah khair ustad menjadi kesepakatan ulama yang disebut dengan seorang hamba seorang hamba yang dia memiliki nyawa ketika seorang janin telah berumur 120 hari atau kita sering menghitungnya sebagai usia 4 bulan dalam kandungan maka dihembuskanlah kepadanya ruh kemudian ditetapkannya kepadanya perkara-perkara yang menjadi takdirnya apakah dia bahagia atau celaka dan kebahagiaan rezekinya dan jodohnya maka yang dimaksud dengan janin disini tentunya ketika janin itu telah dihembuskan kepadanya ruh dan setiap anak yang telah memiliki ruh lalu dia meninggal pada saat masih di dalam kandungan yang sudah memiliki ruh atau sampai di usia dia belum balik maka ini menjadi simpanan bagi orang tuanya dan ini merupakan bahagian dari karunia dan rahmat Allah kepada setiap hamba yang dia diuji dengan meninggalnya anak-anak yang menjadi apa namanya buah hatinya menjadi hiasan hidupnya lalu dia sabar jadi yang menjadi ketetapan dan yang diperbincangkan para ulama berkait dengan menjadi memberikan syafaat seorang anak itu adalah anak yang telah diberikan ruh pada janinnya usia 120 hari Allah ta'ala alami baiklah pertanyaan selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz izin bertanya hati ini sering sekali berbolak-balik terkadang condong kepada akhirat namun di lain waktu condong dengan dunia bagaimana menyikapi hal ini Ustaz apakah saya termasuk orang yang lalai ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini merupakan perkara yang ini ya perkara yang bisa dimaklumi bahwa hati manusia memang selalu berbolak-balik sebagaimana seorang sahabat tidak salah Hanzalah ya pernah juga menemui Rasulullah dengan mengatakan bahwa celakalah aku ya Rasulullah kenapa karena aku seperti orang munafik ketika aku berada di sisimu dan mendengarkan petuah-petuahmu maka seolah-olah surga neraka itu ada di hadapanku jadi aku begitu khusuk aku begitu dalam ingatkan ingatanku terhadap perkara-perkara akhirat tapi ketika aku kembali ke rumah aku bertemu dengan anak istriku aku bersenang-senang dengan mereka maka aku menjadi lupa seolah-olah aku meninggalkan pikiranku terhadap akhirat keadaanku ini menjadi seperti seorang munafik maka Rasulullah s.a.w. mengabarkan kepada Zala bahwa demikianlah hati hati itu bisa berbolak-balik tapi perkara yang benar adalah kita setelah bermohon kepada Allah s.w.t dalam menjaga hati itu supaya istiqamah kita berusaha mencari sarana-sarana untuk menjaga kondisi hati itu tetap bisa stabil dalam artian hati kita selalu ingat kepada perkara-perkara akhirat diantaranya adalah mendatangi apa saja yang bisa menumbuhkan hati itu menjadi hati yang hidup seperti majelis-majelis ilmu nasihat-nasehat kemudian berkumpul dengan teman-teman para sahabat-sahabat yang mereka dengan hadirnya mereka saja memberikan semangat kita pada urusan-urusan akhirat dan jauhilah teman-teman yang cenderung menyeret kita kepada kelalaian kepada kelalaian kepada lupa terhadap tujuan hidup yang sebenarnya semoga ini semua bisa menguatkan setiap orang yang merasa dirinya bahwa dia sering meninggalkan ingatan dia terhadap akhirat tetapi sesungguhnya orang yang menyadari akan hal ini pun adalah bahagian dari karunia Allah karena dia sadar bahwa dirinya itu terkadang apa namanya lalai tinggal bagaimana dia menguatkan dirinya lagi untuk lebih kuat dari keadaan sebelumnya yang lebih berbahaya adalah orang yang lalai tapi dia gak pernah ingat kalau dia lalai lalu dia tenggelam dalam kelalaian itu dan ini bisa membahayakan buat dirinya Allah Allah alami pertanyaan selanjutnya Bismillah Assalamualaikum Ana izin bertanya bagaimana nasihat untuk diri sendiri cara menasehati diri sendiri agar selalu berorientasi pada akhirat untuk menggapai surga jajah kalau khair Ustaz sebenarnya tema dan nasihat pada malam hari ini ini adalah bagian cara kita untuk mendidik diri karena bagaimanapun nasihat-nasehat dan pencerahan-pencerahan itu sangat dibutuhkan untuk menghidupkan hati kembali kita katakan tidak ada orang yang tidak ditimpa dengan rasa putur rasa malas dan seterusnya setiap orang pasti mengalami itu cuman perbedaannya adalah bagaimana menyikapi diri ketika itu menimpa kita karena setiap orang yang dia menginginkan hatinya selalu hidup maka dia tidak akan biarkan dirinya terlena lupa atau berada di semua keadaan yang bisa membuat dia lalai seandainya dia terjebak di situ di sebuah kelalaian dia sudah bangkit kembali dia bermohon kepada Allah untuk menguatkannya kembali dan ini ada kaitannya dengan poin-poin yang kita sebutkan tadi bahwa setiap kita memiliki sikap untuk bermuhasabah terhadap diri sendiri diantaranya adalah rajin mengikuti majelis kemudian selalu berteman dengan teman-teman yang dekat dengan aktivitas akhirat yang selalu mengingatkan kita dan apa saja sarana yang bisa menumbuhkan itu maka otomatis dia dikatakan sebagai orang yang telah mendidik dirinya untuk selalu ingat akhirat dan memudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan menuju surga semoga Allah menolong kita pertanyaan selanjutnya Ustadz ini Ustadz masih ada empat pertanyaan lagi Ustadz ya dilanjutkan Ustadz ya silahkan silahkan Ustadz bagaimana akhirat untuk orang yang belum sempat bertaubat dan dengan bergelimang dosa-dosa ya yang ditetapkan oleh manhad al-sunnah wal-jamaah terkait dengan orang-orang beriman tetapi dia ada orang yang fasik padanya terdapat dosa-dosa besar dan dia belum sempat bertobat maka inilah yang disebut di dalam pembahasan akidah dia berada pada ma'ishakullah ketetapannya dikembalikan kepada Allah subhanahu karena para para ulama berdalil dengan bahwa Allah bisa saja mengampuni dosa seorang hamba atau memberikan siksaan kepadanya tergantung bagaimana Allah menilai isi hatinya kata Allah yakfiru limayasha wa yu'adzibu mayasha wallahu ala kulis shaykhadir Allah itu bisa mengampuni hamba yang dia kehendaki dan Allah bisa juga menyiksa bagi hamba yang dia kehendaki sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu telah sampai kepada kita riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal itu misalnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari berkait dengan yang diceritakan Rasulullah seorang pezina di zaman Bani Israel yang dia diampuni dosanya karena dia memberi minum seekor anjing dengan ketulusan dengan kasih-kasih sayangnya dimana orang tidak memberikan apresiasi apapun kepada dia tapi dia lakukan itu kemudian seseorang yang diampuni riwayat-riwayat lima muslim seorang yang menghilangkan gangguan di jalan untuk kaum muslim menghindarkan batang pohon yang berduri diampuni dosanya atau riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari juga terkait dengan seorang yang karena takut kepada Allah SWT dia menyadari memiliki dosa-dosa yang banyak lalu dia berpesan kepada anaknya supaya dirinya itu nanti kalau mati dibakar saja abunya dibuang kemana-mana jangan dikubur karena rasa takutnya Allah menilai itu sebagai sebuah ketulusan sebuah ibadah yang tinggi kenapa karena ibadah itu lahir dari hati nurani yang bersih rasa takut kepada Allah rasa takut terhadap siksa yang itu dia tidak buat-buat begitu juga orang yang menyingkirkan duri di jalanan begitu juga seorang pejina yang memberi minum sekor anjing mereka adalah orang-orang yang memiliki kesalahan-kesalahan yang banyak tetapi Allah lebih tahu isi hati hambanya siapa di antara kita yang memiliki hati yang tulus tetapi yang jelas kita tidak bercita-cita untuk meninggal dalam keadaan kotor meninggal dalam keadaan memiliki dosa-dosa yang kita belum bertobat darinya semua kita harusnya berniat untuk mati dan menghadap Allah SWT dalam keadaan sudah bersih tapi semuanya dikembalikan kepada Allah SWT dan yang selanjutnya bismillahirrahmanirrahim izin bertanya bolehkah kita menjauhi teman-teman teman-teman yang mungkin tidak baik ini maksudnya ya Ustaz atau pilih-pilih teman walaupun kita nanti berujung dibilang sombong Ustaz ya ya tentu boleh ya justru ini merupakan anjuran ya karena Nabi SAW menetapkan agama seseorang itu berdasarkan agama temannya dalam artian seseorang bisa diukur bagaimana agama dan akhlaknya bergantung kepada siapa dia berteman ini memberikan isyarat kepada kita ya bahwa dalam berteman kita memang harus pilih-pilih ya walaupun tidak dengan untuk menyakiti orang lain ya dan ini merupakan hak kita ya untuk menjadikan teman-teman yang kita pastikan teman-teman yang bersama kita adalah teman-teman yang memberikan kehidupan hati bukan teman-teman yang mematikan hati kita tahu bahwa orang bersuami istri saya hidup rumah tangga sebagai suami istri kalau di dalam rumah tangga itu tidak tegak lagi hukum-hukum Allah tidak tegak lagi nasihat-nasihat yang ada di dalamnya seorang suami dan istri sudah selalu bertengkar dan tidak ada kebaikan-kebaikan di dalamnya maka Islam memberikan solusi untuk berpisah itu suami istri yang bisa saja mereka berumah tangga sekian tahun dan memiliki anak dari hasil perkawinan mereka tetapi Islam memberikan solusi untuk berpisah jika tidak lagi tegak kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga tersebut apalagi bersama orang lain teman-teman kita kalau teman-teman kita itu hadirnya mereka dalam kehidupan kita yang hanya membawa apa namanya dosa keburukan-keburukan maka tentu kita lebih baik menghindarinya menjauhinya tapi kalau seandainya kita mampu berada di sisinya sebagai seorang penasehat dan memungkinkan kita memenangkan katakanlah pertarungan misi itu dia bisa malah lebih baik karena nasihat-nasihat kita maka tidak menutup kemungkinan kita tetap bergaul kepada orang-orang yang secara kasat mata dia lebih lebih buruk tapi kalau kita memastikan diri kita bisa menasihati dia tapi kalau keadaannya tidak seperti itu maka dianjurkan lebih baik untuk menjauhinya Allah 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 Jizakallah Huzlat pertanyaan selanjutnya Ana memiliki suami yang belum hijrah dan suami Ana suka keberatan bila Ana memakai pakaian cari bagaimana sebaiknya sikap Ana hijrah adalah keadaan yang terbaik namun hijrah harus dibaringi dengan pemahaman bahwa setiap manusia itu berproses kemudian kita tahu bahwa hidayah adalah hak prioritif Allah bisa saja kita lebih dahulu mendapatkan hidayah itu sementara orang-orang dekat kita belum menemuinya karena yang mesti dilakukan seorang istri apabila dia mendapati suaminya yang belum memahami sisi syariat kemudian dia melakukan sikap atau larangan-larangan terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan maka yang pertama dilakukan adalah mengedepankan akhlak yang baik seorang istri harusnya dia bisa meyakinkan suaminya bahwa setelah hijrah keadaan dia justru lebih baik bukan hanya keadaan lebih baik dari sisi apa namanya timbangan syariat yang dia pahami tetapi sisi yang baik pada norma-norma yang umum misalnya kalau seorang istri sebelumnya sebelum dia berhijrah dia adalah istri yang sering membanta istri yang tidak terlalu memperhatikan fitah suami dengan hijrah suami akan mendapatinya sebagai seorang istri yang jauh lebih patuh jauh lebih mengerti jauh lebih mengalah dan seterusnya ini adalah bagian dari dakwah juga sehingga suami melihat bahwa setelah istrinya hijrah yang dia dapati dari istrinya adalah keadaan-keadaan yang jauh lebih baik dari sinilah suami akan menilai bahwa apa yang sedang dijalani proses yang dijalani istrinya adalah perkara yang baik untuk dia nah lalu secara perlahan nanti suami akan terpengaruh ya dia akan mendapati perubahan-perubahan yang cukup signifikan dari istrinya yang dulunya istrinya tidak pernah memakai busana-busana yang lebar yang tebal jilbab-jilbab yang besar tiba-tiba kok seperti ini maka kalau istri sudah mampu menarik simpati suaminya dengan akhlak-akhlak yang dia lakukan sebelumnya maka dia akan mudah menjelaskan kepada suami bahwa ini adalah perintah syariat bukan semata-mata keinginan dia tunjukkan kecintaan yang mendalam seorang istri kepada suami setelah dia berhijrah dan pahami dia jangan dimusuhi jangan dia dijadikan orang apa namanya orang yang berada jauh dari level kita yang benar adalah pahami dia sebagai orang yang memang belum mendapatkan idah itu dan tugas seorang yang sudah berhijrah adalah dia mendakwahkan apa yang dia dapati dari idah yang dia dapatkan tentunya dengan pola-pola yang santun pola-pola yang elegan yang tidak memaksakan dan tidak dengan marah-marah tentunya Allah Bismillah Ustadz Anna mau bertanya bagaimana kiat-kiat agar kita bisa meninggal dengan Husnul Khotima ya meninggal dengan Husnul Khotima adalah perkara yang didambakan oleh setiap kita dan ini tentu berkaitan dengan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan kita seseorang yang menghendaki dirinya dia meninggal dalam keadaan Husnul Khotima ya tentunya dia harus mesetting kehidupannya itu dengan settingan yang baik dia harus memastikan bahwa aktivitas yang dia lakukan setiap hari itu adalah aktivitas yang benar yang tidak melenceng dari syariat ya karenanya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya apa namanya ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Husnul Khotima Allahumaktim alayna bihusnul Khotima ya Allah khotamkan kehidupanku akhiran kehidupanku dengan kehidupan Husnul Khotima ya ini akhir yang baik dari kehidupan itu tentunya kita barengi dengan sikap ya sikap bagaimana mungkin seseorang yang sehari-harinya hidupnya lalai jauh dari mengikuti koridor syariat tapi dia berharap untuk Husnul Khotima tentu ini bertolak belakang asal kita selalu berusaha untuk berproses memperbaiki diri terus menerus selalu belajar untuk menjadi lebih baik berarti kita sedang mempersiapkan diri dengan harapan yang kuat bahwa Allah akan wafatkan kita dalam keadaan Husnul Khotima itulah yang paling esensial paling subtansial yang disebutkan oleh para ulama Allahumaktim alam Bismillahirrahmanirrahim Ustad mau bertanya apakah kita bisa berlepas diri dari foto-foto yang tersebar di media sosial sebelum kita berhijrah saya sudah minta untuk teman menghapusnya namun beliau tidak mau lalu apakah hukumnya bila kita menghapus sosmed kita melalui jasa hapus akun tanpa izinnya apakah itu diperbolehkan menyesali keadaan di masa lampau dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini yang terpenting jadi kalau kita melakukan kesalahan sebesar apapun yang pertama kita lakukan adalah menyesalinya dan tidak ingin mengulanginya kembali setelahnya kita akan melakukan upaya-upaya untuk apa namanya menghapus menghilangkan hal-hal yang menjadi penyesalan kita itu dan itu jatuhnya kepada sebatas kemampuan kita asal kita sudah melakukan optimal mengupayakan untuk itu terhapus putu-putu yang mengumber aurat dan seterusnya maka Allah akan mengilai upaya kita itu kalau kita sudah total melakukannya tetapi ada hal yang masih tertinggal maka ini tidak dibebani Allah tidak membebani sisi syariat untuk seseorang yang sudah menyesal bertobat tapi masih ada bagian yang tertinggal dari di luar kemampuan dia maka dia tidak dibebani ada pun menggunakan jasa untuk menghapus akun-akun atau semua hal yang terkait dengan perkara-perkara di masa lampau yang terlarang maka ini dibenarkan ini dibenarkan sekalipun disitu ada kaitannya dengan orang lain kalau itu perkara maksiat maka kita dibolehkan untuk meminta bantuan orang lain membantu kita dalam menghapusnya Allah ta'ala alam Ustaz satu lagi Ustaz Bismillah dahulu anak belum memiliki ilmu lalu anak belajar sedikit demi sedikit tetapi yang anak sedihkan anak-anak tidak bisa berubah menjadi seperti anak dia bersikap seperti anak sebelum hijrah apa yang harus anak lakukan untuk berubah anak-anak tersebut yang pertama tidak isteris kita pertama harus mengerti bahwa akibat dari dosa-dosa itu bisa saja dia bertahan lama kalau para ulama bisa saja sesuatu menimpa seseorang itu akibat dari dosa yang dia lakukan puluhan tahun yang lalu 40 tahun yang lalu dia lakukan dosa dan akibatnya masih terasa sampai sekarang jadi kesalahan tidak bisa ditebus kecuali dengan pertobatan dengan penyesalan yang kemudian ketika dia mendapati anak-anaknya dalam keadaan masih jauh dari harapan maka yang dilakukan adalah menikmati proses itu proses untuk merangkulnya dan mendidiknya kembali lagi seseorang yang telah merasa hijrah kemudian mendapatkan sebagian ilmu yang dia ingin terapkan dia harus tetap bisa merasakan orang-orang yang berada di sekitar dia yang belum mendapatkan hidayah atau ilmu seperti yang dia dapatkan jangan dia pasangkan harus ideal harus ideal karena kalau dia memaksakan hal seperti itu yang terjadi adalah dia akan mendapati depresi dia merasa bahwa semua orang tidak mendukung hijrahnya dia dan orang tidak ingin ideal seperti dirinya dia harus memahami bahwa keadaan orang berbeda-beda dan taufik itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu bagaimana Rasulullah s.a.w. sejak dia diangkat jadi rasul dia mendapati paman kesayangannya Abu Talib itu dalam keadaan masih kafir bahkan Rasulullah terus mendapat pengawasan perlindungan dari pamannya tersebut Abu Talib beliau tetap berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan pamannya sampai di akhir-akhir kematian beliau kematian pamannya ini menunjukkan sebuah gambaran kepada kita bahwa jangankan kepada terabat kita anak kita suami kita orang-orang terdekat kita kepada orang lain pun kita harus bisa memahami keadaan seperti itu jangan dikedepankan memaksakan bahwa apa yang kita nasihatkan harus selalu diterima sekarang dan berubah sekarang kita bermohon kepada Allah supaya diberikan kesabaran kepada kita dalam mendakwahkan hal-hal yang baik yang sudah kita dapatkan jadi yang diperbaiki justru dari diri kita bagaimana kita mempolai anak-anak kita itu dengan pola yang baik tumbuhkan kasih sayang leng lebih perhatian yang lebih dan dia mendapati ibunya adalah ibu yang benar-benar total menyayanginya dan memahami proses yang ada pada dirinya setelah itu silahkanlah memberikan nasihat dengan lembut kepadanya dan berharaplah kepada Allah supaya ini dinilai sebagai sebuah pahala dan kesungguh-sungguhan kita dalam mendakwahkan apa yang telah kita dapatkan dari hidayah semoga Allah mudahkan semuanya dan menjaga hati-hati kita supaya tetap hidup kemudian menjadikan kita orang-orang yang selalu berorientasi pada kehidupan akhirat dan kita istiqamah sampai Allah memanggil kita kepadanya Allah ta'ala alam alhamdulillah jazakallahu khair ustad sebagai penutupan halakamal hari ini kami meminta beberapa untayan nasihat tingkat ustad untuk menambah keimanan dan betal kami untuk hari esat sesungguhnya kebaikan seorang hamba itu tidak lepas dari kebaikan hatinya Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan hati-hati kita oleh karenanya untuk memulai semua aktivitas kita keadaan-keadaan kita tidaklah kita membingkai hati-hati kita itu dengan keikhlasan segala hal itu kita harus timbang dan kita semaikan keikhlasan di dalam setiap apa yang kita lakukan yang kedua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tentunya adalah doa-doa yang merupakan keinginan kita untuk selalu berada di jalan-jalan kebaikan dan ini doa-doa ini tentunya disertai dengan sikap yang kita lakukan seorang yang jujur terhadap dirinya dia adalah orang yang bisa menghukum dirinya sendiri dia bisa menghukum dirinya sendiri demikianlah kehidupan orang-orang soleh terdahulu yang mereka juga kadang-kadang tersalah tetapi mereka menghukum diri-diri mereka sendiri seseorang yang merasakan dirinya mulai kutur maka dia harus hukum dirinya sendiri dengan amalan-amalan yang lebih dari yang biasa dia lakukan seorang yang lalai terhadap perkara-perkara yang disariatkan maka dia harus bangkit kembali dan melakukan amalan-amalan itu dengan penuh semangat semoga dengan ini Allah akan selalu memberikan taufik dan hidayanya kepada kita demikian saja Alhamdulillah demikian kita telah sampai di akhir kajian pada malam hari ini jazakallahu khair wa barakallahu fiqh al-ustad muhammad rajali al-fizallah semoga keberkahan tercura kepada ustad dan keluarga amin jazakun allahu khair wa barakallahu fiqhuna akhwati vila sampai jumpa lagi pekan depan insyaallah dengan materi dan pembahasan yang berbeda semoga Allah memudahkan kita semua untuk istiqomah dalam menuntut ilmu memahami dan mengamalkannya amin anak-anak umusaki dan tim fastad khairat 27 meminta dihalalkan untuk kilaf dan kurang kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul mujir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jazakum allahu khairan ya ustad ana izin emid masih ada catatan umu afidah jazakum allahu khairan ya ustad ana izin emid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati